setelah itu penulis berbicara disini tentang masalah dihar ya kata beliau rahimahkollahu ta'ala faslun wabdiharu ayakul rojulu lizaujatihi anta alaiya kabahri ummi ya di hari itu dari kata-kata bahar dari kata punggung ya bilang kamu seperti punggung ibuku di bilang ke istrinya kamu seperti punggung ibuku itu itu kan kinaya ya artinya istrinya itu sama dengan ibunya apa artinya kalau istrinya sama dengan ibunya haram selama-lamanya ibunya kan haram selama-lamanya atas dia istrinya juga seperti itu ini udihar baik dikatakan wabdiharu ayakul rojul lizaujatihi anti alaiya kabahri ummi di hari itu adalah seorang berkata seorang lagi berkata kepada istrinya engkau terhadapku bagaikan punggung ibuku Hai daqala lahadalik walem yutbih habi talak sor aidan waleza walezimatku kafara jika tersebut telah diucapkan dan dia dan tidak dia susulkan dengan talak dia telah dianggap kembali dari di harinya dan wajib membayar kafara jelas ya dan wajib membayar kafara nih di hari ini di berucap seperti itu itu dihukumi di dalam Al-Quran wainahum layakuluna mungkaran minal qawli wazura mereka telah berucap suatu hal yang mungkar dari ucapan dan ucapan palsu ucapan dosa iya ya kalau dia berkata seperti itu ya dia tidak menjatuhkan talak maka itu artinya dia wajib untuk kembali dari ucapannya sebab itu ucapan mungkar jelas ya dan wajib dia membayar kafara kafaranya yang diterangkan dalam Al-Quran waladina yudhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima kalu fatahriru rakabatin min qabli ayatamasah jadi disebut dari kafaranya iya dan disini dirinci juga oleh penulis ya wal kafaratu it ku rakabatin mu'minatin salimatin minal uyu bil mudirrati bil amal faillam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain faillam yastati' ya kenapa begitu urutannya yang pertama dikatakan patahriru rakabah harus dibebaskan budak dan budaknya seorang mu'min seorang mu'min yang bersih dari aib yang mengganggu pekerjaan jika tidak mampu dia berpuasa dua bulan berturut-turut nah itu di ayat ya faillam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain ya min qabli ayatamasah diulangi lagi sebelum berjumpa kemudian dikatakan faillam yastati' fayatamu syittina miskinan likulli miskinin mud bila tidak mampu dia memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin yang setiap orang miskin diberi makan sebanyak satu mud sebanyak satu mud baik kemudian yang terakhir wala yahillu lahu wata'uha hatta yukaffir dan tidak halal dia menjima istrinya sampai dia bayar kafara karena itu bahasa ayat itu walladini yudhahirana min nisaihim thumma yauduna limaqalu fatahriru rakabatin min qabli ayatamasah bebaskan budak sebelum bertemu dalikum tu'adhu nabihi wallahu bimata'amaluna khabir demikian dinasihatkan kepada kalian ini nasihat mendalam ya dan Allah maha mengetahui itu bentuk ancaman ya diperingatkan Allah maha tahu apa yang kamu lakukan diulangi lagi siapa yang tidak mampu bebaskan budak puasa dua bulan berturut-turut sebelum bertemu jadi dua kali ditegaskan ya baik jadi itu yang dimaksud dengan pembahasan dihar ya wallahu ta'ala alam 1 2 1 2 2 3 2 2 t